Kita untuk kesana-kesini itu biasa, itu kan namanya tarik-menarik, ya toh. Kayak kita juga pengen tarik Golkar, kita juga pengen tarik PKB, supaya kita lebih kuat gitu. Tapi kok saya, kayaknya isu aja itu kayak gitu, berita-berita kayak begitu. Karena memang di era semakin menuju hari akhir semakin panas, mesinnya semakin, wah, kita kami solid kok. Jadi, ini Anies nih mah, luar biasa. Yang gak kantal aja digaruh. Iya, apa aja ini semua, jadi pembicaraan Anies nih. Luar biasa bang budak sikok ini, bang. Realitas di media. Ini, Anies ini benar-benar lokus, high explosion. Kita bicara Anies nih semua, kan. Lihat, KIB dibicarakan gak? Hah, Indonesia bangkit dibicarakan gak? Agak bangkar nih. Ini hebatnya. Dengan dicapreskannya Anies oleh Partai Nasdaq. Dan juga, standarisasi kepemimpinan nasional itu tidak abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Orang berpikir kemudian gak bisa berkonspirasi. Ini kan sibuk aja, nalar kita kan dijebak dengan nalar konspirasi. Nasdaq ingin kemudian mematahkan, eh, bro, hey sis, hey, puan, hey puan. Kita gak usah terjebak dalam nalar-nalar konspiratif itu. Kita ingin politik ini terbuka dalam proses yang dibilang Bung Fahri tadi. Ada keputusan politik, ada pertanggung jawaban politik. Kalau gak akan dramaturginya gila. Besok mau didaftarkan ke KPU, malam ini kita dipertontonkan dramaturgi, eh, siapa yang akan berpasangan dengan siapa. Ini tidak memberikan pendidikan politik sama sekali. Jumlah yang hadir lebih banyak daripada yang diduga. Kalau kita punya nalar, ya, itu yang pertama. Jadi, jangan apo dan mengapo. Jadi, pasti-pasti aja. Yang kedua, memang dari proses ini ada empat item yang kami bahas secara informasi. Satu, platform. Platform ini, saya bolak-balik ke Jogja atau ke beberapa daerah, kami menyusun bersama. Melibatkan partisipasi publik. Ini sudah sampai pada tingkat kesepakaman, menuju kesepakaman. Yang kedua, yang belum kami sepakati adalah timing. Kapan deklarasi bersama, atau bagaimana proses deklarasi. Ini proposalnya Partai Nasden. 200 pengacara dirikan tim advokasi Anis untuk lawan kriminalisasi dan dugaan kecurangan pilpres. Kami merasakan ada gerakan yak sistematis, masif dan inkonstitusional untuk mencegah Anis menjadi capres, antara lain usaha menjadikan Anis sebagai tersangka Formula E. Sekitar 200 pengacara, lawyer yang biasa berperkara di pengadilan dan memberikan advokasi hukum kepada rakyat banyak sepakai membentuk tim advokasi Anis Baswedan dalam rangka membela kepentingan capres koalisi perubahan untuk persatuan itu dari pezoliman politik dan hukum yang sengaja dilakukan terhadapnya. Demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan kami sekitar 200 pengacara, dan insya Allah akan terus bertambah, bertekad membela Anis baik sebelum pilpres maupun kecurangan dalam penghitungan suara nantinya, kata salah seorang anggota tim yang juga ketua bidang advokasi hukum Partai Umat Juju Purwantoro kepada KBA News, Ahad, tanggal 18 Juni tahun 2023. Beberapa nama yang biasa membela rakyat dari kezoliman ikut bergabung dalam tim itu seperti Ari Yusuf Amir, Ahmad Yani, Herman, Kadir, dan Juju sendiri. Kami merasakan ada gerakan yak sistematis, masif dan inkonstitusional untuk mencegah Anis menjadi capres, antara lain usaha menjadikan Anis sebagai tersangka Formula E, katanya. Kemudian dugaan upaya licik melalui MA agar mengabulkan PK, Judisial Review, Murdoko, guna mengambil alih atau membegal Partai Demokrat, jika sudah berhasil dibegal berarti Demokrat tidak mungkin mencalonkan Anis, memang jahat jika politik dilakukan tanpa iman dan rasa malu, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, kata alumni Fakultas Hukum UI itu. Skenario lain yang secara brutal dilakukan oleh rezim terhadap pencapresan Anis misalnya melalui orang-orang bayaran mereka menyerang secara masif di media sosial dengan isu yang sangat tidak etis, dan menyebar isu negatif lewat poster atau spanduk. Juga dugaan adanya tekanan kepada Nasdem, berupa menjadikan Menteri InfoKom yang juga sekjen DPP Nasdem Joni G. Plate sebagai tersangka, yang sekarang sudah ditahan ke jagung dan menyusul isu terakhir mentersangkakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan yang cukup santer adalah rejim juga menggunakan lembaga survei yang sering memposisikan Anis di rangking terbawah dalam polling Capres 2024. Poling itu dibuat secara kasar dan sengaja, masyarakat menilai para lembaga survei itu memang dibayar untuk mengecilkan Anis. Roki Gerung menuding polling-polling tersebut merupakan rekayasa dan 112 persen adalah penipuan, kata Juju. Sehubungan dengan adanya dugaan dan identifikasi potensi kecurangan dalam Pilpres 2024, tim advokasi pun untuk siap berjuang antara lain berupaya mencegah, mengklarifikasi jika perlu melawan secara hukum segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dengan maksud menjegal Anis agar gagal dalam proses pencalonan dan setelah itu dicurangi dalam penghitungan suara. Oleh karenanya, kata Juju, saat ini sedang dan terus berproses pembentukan dan penguatan tim advokasi hukum ini sampai ke tingkat daerah kabupaten kota di wilayah Indonesia. Hal itu menjadi tantangan besar bagi perjuangan tim advokasi Anis Baswedan, partai-partai pengusung dan mayoritas para relawan pendukungnya. Kita sudah bertekad untuk melawan semua itu, bahkan siap untuk pasang badan sampai ke tingkat TPS, dengan amanah dan berani demi membela dan menegakkan amar maruf nahi munkar melawan segala ketidakadilan, obstruction of justice, dalam proses Pilpres agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian Juju Puantoro. Dukungan untuk Anis kembali bertambah, kali ini datang dari Perti Sumbar. Sampai saat ini, pemerintahan ganti-berganti tetapi cita-cita itu masih jauh daripada terlaksana. Semoga pada saat Pak Anis menjadi presiden cita-cita tersebut akan terwujud. Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perti, adalah ormas Islam yang tua dan terkenal. Lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1928, tepat 95 tahun lalu di Nagari Canduang, kecamatan Ampek Angkek di Kabupaten Agam, Sumbar. Pendirinya adalah ulama harismatik terkenal ahlitas sawawuf Sheikh Muhammad Ar-Rasuli yang populer dengan panggilan akrabnya Inyak Canduang, kakek dari Canduang. Ketua Umum Simpul Relawan Anis Baswedan for Republik Indonesia I, Abri I, Rudi Wirawan Rusli menyatakan hal itu kepada KBA News, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Dia adalah ketua bidang pertanian dan kelautan DPP Perti yang saat ini dipimpin oleh Syarfi Hutauruk yang dulunya adalah wali kota pematang siantar, Sumut. Acara Milat, hari lahir, ke-95 Perti diperingati secara besar-besaran di Universitas Negeri Padang, UNP, pada tanggal 5 Mei tahun 2023, hadir di tengah masa sekitar 5 ribu orang yang memenuhi dan banyak juga yang berada di luar auditorium UNP itu antara lain adalah Gubernur Sumbar, Pangdam, Kapolda, Forkompimda dan para bupati dan wakil kota sesumbar. Ketua Umum DPP Perti Syarfi Hutauruk memberikan pidato milatnya, tidak banyak menyinggung situasi politik sekarang, karena Perti saat ini bukan lagi organisasi poiltik tetapi ormas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah, anggota Perti dipersilakan bebas memasuki dan menjadi anggota partai politik apapun termasuk bebas menjadi caleg. Sebelum merdeka sewaktu berdiri pada masa sebelum kemerdekaan, Perti memang merupakan ormas keagamaan dan pendidikan, tetapi pada masa kemerdekaan berubah menjadi partai politik yang mulanya bergabung dengan Masyumi sebagai satu-satunya wadah politik umat Islam pada masa revolusi, lalu kemudian keluar dari Masyumi dan ikut dalam Kabinet Amir Syarif Fuddin, selanjutnya ikut pemilu 1955. Dalam konstituante, Perti bergabung bersama vaksi Islam melawan vaksi nasionalis pada saat memperdebatkan dasar negara, usai era konstituante bergabung dalam pemerintahan Soekarno, pada masa Orde Baru bergabung dengan PPP, setelah itu, Perti berubah menjadi ormas yang tidak lagi berpolitik. Rudy Wirawan Rusli adalah cucu kandung dari pendiri Perti Sheikh Muhammad Ar-Rasuli karena itu dia aktif di Perti. Saya menjadi ketua umum ABRI I bukan atas rekomendasi Perti tetapi sadar bahwa Anies merupakan kader bangsa yang terbaik, orang baik harus membantu orang baik, karena itu saya aktif dalam misi relawan, katanya. Saat ini dia sedang merintis usaha menjadi caleg dari PKS untuk dapil Sumbar 2 yang meliputi antara lain Kabupaten Agam, Rudy optimis dia akan terpilih, masa Perti cukup besar di Sumbar, apalagi di Agam, Bismillah, saya berniat berhikmat membangun demokrasi dan politik lewat PKS, tolongin doain ya, katanya tersenyum. Di kalangan Perti Sumbar sendiri, Anies sangatlah populer, mereka sebagian besar mendukung Anies sembari berharap jika terpilih Anies bisa melaksanakan amanat penderitaan rakyat, seperti yang tercantum dalam muka Dima UUD 1945 bahwa negara Indonesia berdiri dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai saat ini, pemerintahan ganti-berganti tetapi cita-cita itu masih jauh daripada terlaksana, semoga pada saat Pak Anies menjadi presiden cita-cita tersebut akan terwujud, demikian Rudy Wirawan Rusli. Dinilai telah terapkan pemikiran jaminan sosial semesta sepanjang hayat, SPN Undang Anies Baswedan. Gagasan besar Serikat Pekerja Nasional, SPN, tentang jaminan sosial sangat menantang bagi siapapun, khususnya penyelenggara negara. Jaminan sosial itu bukan hanya berlaku bagi orang yang bekerja, tetapi juga bagi yang belum bekerja dan setelah bekerja. Bahkan lebih luas lagi jaminan sosial itu harus ada sejak bayi dalam kandungan hingga liang lahat dan berlaku bagi semua rakyat, tegas Joko Heriono, Ketua Umum SPN, dikutip dari siaran persi yang diterima, Minggu 18 Juni 2023. Menurutnya, Indonesia bisa melakukan itu asal regulasinya dibuat secara komprehensif dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan, stakeholders, khususnya pemerintah termasuk-termasuk pemerintah pusat dan daerah. Kami telah menghitung dana kontingensi dari APBN-APBD itu tidak lebih dari 1% bila regulasi yang baik itu ditaati semua pihak, ucap Joko meyakinkan. Terkait isu jaminan sosial ini, SPN menilai saat Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta telah melaksanakan sebagian pemikiran jaminan sosial semesta sepanjang hayat ini. Karena itu, DPPSPN memutuskan mengundangnya untuk berbagi pengalaman kasus DKI Jakarta. Sejauh ini, sudah terkonfirmasi terdapat 40 pimpinan federasi tingkat nasional yang akan hadir untuk memenuhi sekitar 200 kursi yang tersedia. Acara dialog publik ini akan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Minggu, tanggal 18 Juni ini dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sementara, sesi kehadiran Anies Baswedan dimulai setelah makan siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.